Dan sodara, polisi menyelidiki video yang menyebutkan dugaan ada 5 jenazah tanpa identitas di lantai 15 gedung salah satu universitas di Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi pun telah melakukan olah TKP dan mendapatkan sejumlah temuan baru. Dalam rekaman video amatir, terdengar suara perekam video menjelaskan jika terdapat jenazah dalam sebuah wadah besar berwarna biru yang terletak di lantai 9 gedung salah satu universitas di Medan, Sumatera Utara. Kami harus mengaburkan sebagian gambar demi kenyamanan Anda menonton. Di atas boks terdapat beberapa batu yang diduga sengaja diletakkan agar penutup boks tidak mudah terbuka. Atas beredarnya video ini, polisi langsung melakukan penyelidikan. Namun ketika petugas tiba di lantai 9, polisi tidak menemukan adanya jenazah. Justru penemuan jenazah ada di lantai lain. Polisi tengah meminta keterangan beberapa orang termasuk perekam video guna mengungkap kasus ini. Polisi saat ini sedang melakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pores Tampas Medan. Dan hasilnya penyelidikan itu bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Ada nggak temuan dari kepolisian waktu melakukan oleh TKP? Inilah yang sedang kita lakukan penyelidikan. Untuk saksi adakah penyelidikan? Ya, tentu proses penyelidikan itu kan meminta keterangan, mencari tahu, dan lainnya segala macam. Polisi pun telah melakukan oleh TKP dan terdapat beberapa temuan baru yang kini tengah diselidiki. Namun, temuan baru tersebut baru akan diungkap usai tim gabungan selesai melakukan penyelidikan. Dari 5 jenazah yang ditemukan, satu di antaranya berjenis kelamin perempuan, sementara 4 lainnya laki-laki. Selain memeriksa 6 orang saksi, polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas guna memastikan perihal dugaan temuan jenazah. Dari hasil penyelidikan kami, ada beberapa temuan yang selanjutnya temuan tersebut akan kami coba dalami. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak kampus. Kami harap juga pihak-pihak yang terkait dapat kooperatif. Karena kami hadir di sini untuk menghilangkan keresahan masyarakat. Nanti setelah tim bekerja, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut apa yang kami temukan dari pelaksanaan OTRP ini. Sebelumnya, pada penggeledahan pertama yang dilakukan hari Senin, polisi sempat mendapatkan penolakan dari pihak kampus. Saat ditelusuri, lantai 9 tengah dibersihkan oleh pihak kampus. Penasihat hukum pihak kampus menyebut tidak menghambat kerja polisi, hanya meminta surat izin dari PN untuk melakukan penggeledahan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.